Intro Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sejarah Kesultanan Serdang Menurut riwayat, seorang laksamana dari Sultan Iskandar Muda Aceh bernama Sri Paduka Gocah Palawan bergelar laksamana Hoja Bintan menikah dengan adik Raja Urung atau Negeri Sunggal sebuah daerah suku Karu yang sudah memeluk agama Islam Kemudian oleh 4 Raja-Raja Urung Urung suku Karu yang sudah Islam tersebut laksamana ini diangkat menjadi Raja di Delhi pada tahun 1630 Dengan peristiwa itu, Kerajaan Delhi telah resmi berdiri dan laksamana menjadi Raja Delhi pertama Dalam proses penobatan Raja Delhi tersebut Raja Urung Sunggal bertugas selaku ulun jandi yaitu mengucapkan taat setia dari orang-orang besar dan rakyat kepada raja Kemudian terbentuk pula Lembaga Datuk Berempat dan Raja Urung Sunggal merupakan salah seorang anggota Lembaga Datuk Berempat tersebut Dalam perkembangannya pada tahun 1723 terjadi kemelut ketika Tuanku Panglima Paderap Raja Delhi ketiga mangkan Kemelut ini terjadi karena putra tertua raja yang seharusnya menggantikannya memiliki cacat di matanya Sehingga tidak bisa menjadi raja Putra kedua Tuanku Pasutan yang sangat beramisi menjadi raja Kemudian mengambil alih tahta dan mengusir adiknya Tuanku Umar bersama ibu nanya permaisuri Tuanku Puan Sampali ke wilayah Serdang Menurut adat Melayu, sebenarnya Tuanku Umar yang seharusnya menggantikan ayahnya menjadi raja Delhi Karena ia putra Garaha atau permaisuri Sementara Tuanku Pasutan hanya dari selir Tetapi karena masih di bawah umur, Tuanku Umar akhirnya tersingkir dari Delhi Untuk menghindari agar tidak terjadi perang saudara Maka dua orang besar Delhi yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembal Bersama seorang raja urung Batak Timur di wilayah Serdang bagian Hulu atau Tanjung Merawa Dan seorang pembesar dari Aceh atau Kejeruan Lumu Lalu merajakan Tuanku Umar sebagai raja Serdang pertama pada tahun 1723 Sejak saat itu berdiri kerajaan Serdang sebagai pecahan dari kerajaan Delhi Terima kasih telah menonton!